Donasi dakwah Youfeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sampai jumpa! Selamat menikmati 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 Apa yang ia harus makan Dan dimana tempat tinggalnya Gak ada lebah yang makan daging Hidayah Hidayah tul'amah Hidayah yang bersifat umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sabbihis marabbikal a'ala Alladhi khalaqa fasawa Walladhi qaddara fahada Sabbihis marabbikal a'ala Tasbihkan Makna tasbih adalah Mensucikan Allah Dari segala sifat-sifat kekurangan Yang manusia sandarkan kepada Allah Maha suci Allah Subhanallah Sebagian manusia mengatakan Allah mempunyai anak Subhanallah Maha suci Allah Dari mempunyai anak Sebagian manusia meminta-minta kepada jin dan syaitan Sebagian manusia Menyembelih untuk selain Allah Mempersembahkan kepada syaitan Dibuang di lautan Subhanallah Sebagian manusia melakukan kesyirikan besar Dia menduakan Allah Menyekutukan Allah Subhanallah Kita tasbihkan Allah Sabbihis marabbikal a'ala Sucikan rabbu Yang maha tinggi Di antara sifat Allah Sifat zat Allah Adalah ketinggian Allah di atas sana Allah berfirman Sabbihis marabbikal a'ala Tasbihikan rabbu Yang maha tinggi Dia disifatkan dengan Al-Ulu Sabbihis marabbikal a'ala Fitrah yang ada pada manusia Bahkan ada pada hewan Kalau dia berkata Ya Tuhan Ya Allah Maka hatinya akan ke atas Oleh karena itu Kita berdoa Seperti ini Menadahkan tangan Ke atas Allah di atas sekalian Makhluknya Dia yang maha tinggi Tidak bersama Makhluknya Tidak dibawa Makhluknya Kerana itu Allah perintahkan Sabbihis marabbikal a'ala Al-ledhi khalaka Fasawwa Yang telah menciptakan Semua adalah Ciptaan Allah Allah yang menciptakan Dari tidak ada Allah yang meladakannya Dari tidak ada Tapi tidak cukup Sampai disitu Fasawwa Allah sempurnakan Ciptaannya Alangkah sempurnanya Keadaan manusia itu Hidungnya di depan Matanya di depan Dan seterusnya Terdapat Keseimbangan Sabbihis marabbikal a'ala Al-ledhi khalaka Fasawwa Wal-ledhi qaddara Fahada Dan Allah yang menakdirkan Menetapkan segala sesuatu Dan Allah yang memberikan Hidayah Ini yang kita katakan Hidayatul amma Hidayah yang bersifat umum Untuk seluruh makhluk Hidayah apa ini? Hidayah Untuk mereka Melaksanakan kehidupan ini Bagaimana mereka Di dalam kehidupan ini? Diberikan hidayah Al-Allah Manusianya Hewannya Muminnya Kafirnya Tidak dibedakan Untuk seluruh makhluk Ini hidayah Yang bersifat umum Hidayah yang kedua Baru dipisahkan Antara mu'min Dengan kafir Hidayah tul bayan Allah memberikan Bayan penjelasan Mana yang Hak Mana yang batil Mana yang benar Mana yang salah Allah utus seluruh Allah utus Para nabi dan rasul Untuk menyampaikan risalah Allah Bagaimana menyembah Allah Apa yang Allah perintah Apa yang Allah larang Karena Manusia dan jin Diciptakan oleh Allah Untuk beribadah Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Melainkan Untuk beribadah Kepadaku Ibadah yang tertinggi Ibadah yang tertinggi adalah Mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Di dalam beribadah Kepada Allah Bahwa hanya Kepada Allah Kita beribadah Tidak kepada yang Selain Allah Karena dosa terbesar Yang dilakukan oleh Anak Adam Manusia Adalah Menyekutukan Menyekutukan Allah Syirik Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menceritakan Tentang kisah Luqman Yang menasihati Anaknya Ya munayya Lantushrik Billah Hai anakku Janganlah Engkau syirik Kepada Allah Dari sejak kecil Telah diajarkan Jangan syirik Inna syirkan Lezulmun azim Tersungguhnya Kesirikan itu adalah Dosa yang sangat besar Dari kecil Tapi sebagian Masyarakat kita Kalau tidak Mau dikatakan Sebagian besar Masyarakat kita Tidak tahu Apa-apa Yang syirik itu Sehingga mereka Mengerjakan Kesirikan Kesirikan besar Menyembeli Hewan Untuk jin Dan syutan Dipersembahkan Di laut Dibuang Ini Kesirikan besar Karena Sembelihan Harus Karena Allah Inna Salati Wanusuki Sesungguhnya Salatku Ini firman Allah Dalam surat Al-An'am Sesungguhnya Salatku Sesungguhnya Salatku Dan sembelihanku Menyembeli harus karena Allah Dengan nama Allah Hidup dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Untuk Rabbil Alamin Dalam ayat yang lain Yang kita telah hafal Semuanya Fasallili Rabbika Salat dan sembelihlah Hewan Karena Allah Fasallili Rabbika Wanhar Seharusnya Seharusnya Bahkan wajib Hukumnya Bagi kita Masyarakat Kaum muslimin Mempelajari Tawaid Dari kecil Dan yang menjadi Lawan Bagi Tawaid Kesirikan Kesirikan Perhatikan Luqman tadi Dalam surat Luqman Bapak-bapak Ibu-ibu Dan salah satu sekalian Dapat membacanya Dalam Al-Quran Surat Luqman Dia mengajarkan Anaknya Pertama Yang dia ajarkan Adalah Jangan Kamu Menyukutukan Allah Ya bunayya La tushrik Billah Inna Shirkala Zulbul Azim Ya bunayya La tushrik Billah Dari Kecil Tapi Masyarakat Kita Sudah Tua pun Belum Tahu Mana Yang Syirik Sehingga Dengan Ketidaktahuannya Dengan Kebodohannya Dia Mengerjakan Berbagai Macam Kesirikan Allah Murka Karena Kesirikan Adalah Asas Dosa Yang Paling Besar Tawahid Mengesahkan Allah Asasnya Syirik Lawannya Karena Dunia Yang Fana Ini Sebagaimana Yang Allah Ciptakan Kita Untuk Apa Allah Ciptakan Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Menyembah Allah Saja Bukan Untuk Melakukan Kesirikan Musibah Kita Ini Musibah Lagi Baru-baru Saja Terjadi Di Palu Pelajaran Yang Sangat Berharga Sekali Bagi Kita Sekalian Bahwa Kita Harus Menjadi Hamba Allah Sehamba Hambanya Mengabdi Kepada Allah Tunduk Ruku Sujud Kepada Allah Takut Kepada Allah Memohon Kepada Allah Dan Seterusnya Maka Hidayatul Bayan Allah Turunkan Dengan Perantara Para Nabi Dan Rasulnya Yang Diakhiri Dan Ditutup Dengan Kenabian Dan Kerasulan Nabi Kita Yang Mulia Muhammad Alaihimu Salatu Wassalam Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran Shahr Ramadhan Pimpinan Petunjuk Bagi Manusia Ada Yang Beriman Ada Yang Tidak Dan Kita Falillahilhamd Sekadar Puji Bagi Allah Sanjungan Sanjungan Bagi Allah Tidak Henti-hentinya Kita Bersyukur Atas Ni'mat Islam Iman Tinggal Kita Memperbaiki Keislaman Dan Keimanan Kita Allah Telah Memberikan Hidayah Kepada Kita Hudal Linnas Wa Bayyinatim Minal Hudha Wal Furqan Al-Quran Itu Dan Al-Quran Sebagai Bayyinat Ada Bukti Ada Alasan Diterangkan Di Dalam Al-Quran Karena Itu Kita Dalam Kehidupan Ini Harus Melazimkan Diri Dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Baca Terjemahannya Dan Al-Quran Sebagai Al-Furqan Yang Membedakan Mana Mana Yang Hak Mana Yang Batil Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Tawahid Mana Syirik Dijelaskan Al-Furqan Bagi 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 manusia Yang Telah Beriman Berarti Dia Telah Mendapat Hidayah Secara Umum Dan Dia Memerlukan Hidayat Taufiq Hidayat Taufiq Adalah Hidayah Untuk Mengamalkan Hidayah Itu Kita Telah Islam Tapi Kita Melakukan Kesirikan Kita Belum Dapat Hidayah Taufiq Untuk Mengamalkan Hidayah Itu Hidayah Yang ketiga Itu Hidayah Taufiq Hidayah Taufiq Adalah Ilmu Dan Amal Kita Harus Berilmu Harus Faham Dan Harus Beramal Dan Kita Mohon Kepada Allah Di Antara Jalan Itu Adalah Allah Menimpakan Musibah Agar Kita Kembali Kalau Kita Menyerah Kita Pasrah Kita Menerima Kita Mengimaninya Allah Janji Disini Di Ayat Yang Mulia Ini Dalam Surat At-Tagabun Ayat 11 Waman Yu'mim Billahi Yahdi Qalbah Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Nisaya Allah Tunjuki Hatinya Salah Satu Jalan Untuk Memperoleh Hidayah Taufiq Agar Kita Beriman Agar Kita Berilmu Dan Beramal Dan Tetap Dalam Hidayah Allah Kita Mengimani Apa Yang Menimpa Kita Kita Katakan Amanna Billah Kami Beriman Kepada Allah Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Setelah Allah Menimpakan Musibah Ini Dia Tahu Bahwa Tidak Akan Terjadi Kecuali Dengan Izin Allah Semuanya Berjalan Dengan Kehendak Allah Dia Mengimaninya Dia Tetap Berada Jalan Ketaatan Dan Dia Bahkan Tambah Beriman Dan Tambah Taat Dan Memperbaiki Dirinya Yahdi Qalbahu Allah Janji Allah Akan Memberikan Hidayah Kepada Hidayah Taufiq Oleh Kerana Itu Al-Quran Hanya Dapat Diambil Manfaatnya Oleh Orang Orang Yang Bertakwa Perhatikan Awal Surat Al-Baqarah Ayat Dalam Surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lammim Zalik Al-Kitab La Rayba Fihi Hudan Lil Muttaqin Kitab Ini Al-Quran Tidak Ada Satupun Keraguan Bahwa Ia Dari Sisi Allah Al-Quran Itu Kalam Allah Bahwa Al-Quran Itu Seluruhnya Benar Membawa Kebenaran Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Seorang Nabi Dan Rasul Tidak Ada Satupun Keraguan Di Dalam Al-Quran Ini Selanjutnya Allah Katakan Hudan Lil Muttaqin Hidayah Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Ayat Sebelumnya Mengatakan Hidayah Bagi Manusia Bersifat Umum Ini Bersifat Khusus Hanya Orang Orang Yang Bertakwalah Yang Dapat Mengambil Memanfaatkan Hidayah Al-Quran Selain Dari Orang Orang Yang Bertakwa Tidak Akan Mungkin Dapat Mengambil Hidayah Al-Quran Walaupun Dia Telah Beriman Kepada Al-Quran Tetapi Keimanan Secara Umum Berapa Banyak Orang Islam Telah Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Hari Akhir Dan Kitab Kitabnya Termasuk Al-Quran Dan Seterusnya Walhasil Dia Orang Yang Muslim Tapi Dia Tidak Beramal Dia Tidak Salat Dia Tidak Saum Bahkan Dia Masih Percaya Sama Klenik Klenik Mistik Mistik Jimat Jimat Mantra Mantra Rumahnya Dipakein Jimat Dirinya Dipakein Jimat Ini Orang Muslim Yang Tidak Dapat Hidayah Taufi Maka Bapak Ibu Dan Salah Salah Sekalian Pada Musibah Ini Kesempatan Meraih Hidayah Taufiq Siapa Yang Tunduk Kepada Allah Dalam Musibah Ini Allah Janji Dan Janji Allah Pasti Benar Yahdi Qalba Allah Akan Memberikan Hidayah Oleh Karena Itu Kita Saksikan Dengan Mata Kepala Kita Ketika Seseorang Atau Satu Kaum Atau Satu Masyarakat Ditimpa Musibah Dan Mereka Semuanya Tunduk Kepada Allah Menjauhi Kesirikan Mereka Kemudian Kembali Kepada Allah Mereka Tabat Dan Mereka Mentawahidkan Allah Maka Keadaannya Jauh Lebih Baik Setelahnya Dari Sebelumnya Allah Berikan Hidayah Yang Tidak Pernah Solat Jadi Solat Yang Tidak Saum Jadi Saum Yang Tidak Pernah Bersedekah Jadi Sedekah Yang Tadinya Percaya Percaya Kepada Mistik Mistik Klinik Klinik Jimat Jimat Pedukunan Sihir Sihir Kemudian Mereka Tinggalkan Semuanya Dan Mereka Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Kita Saksikan Dengan Mata Kepala Kita Yang Tadinya Tidak Pernah Ruku Dan Sujud Kepada Allah Lalu Mereka Ruku Dan Sujud Kepada Allah Yang Tidak Pernah Merasa Takut Kepada Allah Atau Kurang Rasa Takut Sekarang Mereka Takut Kepada Allah Dan Bersyukur Bahwa Mereka Masih Diberi Kesempatan Dalam Kehidupan Yang Singkat Ini Dan Dan Allah Terhadap Segala Sesuatu Maha Mengetahui Siapa Yang Berhak Diberikan Ini Siapa Yang Tidak Dan Seterusnya Allah Lebih Tahu Dari Kita Jalan Kita Sok Tahu Mau Lebih Tahu Dari Allah Allah Katakan Wallahu Bikulli Shai'in Alim Dalam Ayat Yang Lain Dalam Surat Al-Hadid Ayat Dua Bukul Tiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ma Ma'asab Min Musibatin Fi Al-Ardi Wala Fii Anfusikum Illa Fii Kitabin Illa Fii Kitabin Min Qabli An Nabra'aha Tidak Tidak Satupun Musibah Yang Terjadi Di bumi Dan Tidak Pada diri Kamu Yang Tidak Satupun Musibah Yang Menimpa Kamu Yang Terjadi Di bumi Dan Menimpa Pada diri Kamu Melainkan Telah Tertulis Di dalam Kitab Kitab Apa Namanya Lauhul Mahfum Dicatat Al-Allah Min Qobli An Nabra'aha Sebelum Kami Ciptakan Jiwa Manusia Karena Takdir Harus Lebih Dahulu Dari Kejadian Penciptaan Manusia Allah Telah Takdirkan Satu Persatunya Jadi Allah Katakan Tidak Satupun Musibah Yang Terjadi Di Bumi Yang Terjadi Pada Diri Kita Melainkan Telah Tertulis Di Lauhul Mahful Sebelum Allah Menciptakan Kita Sebelum Allah Bahkan Menciptakan Manusia Semuanya Allah Telah Mencatatnya Di Lauhul Mahful Kata Allah Inna Dhalika Ala Allah Yasir Sesungguhnya Yang Demikian Itu Atas Allah Sangat Mudah Sesungguhnya Yang Demikian Itu Mudah Sangat Mudah Bagi Allah Karena Allah Berkuasa Atas Segala Sesuatunya Lanjutkan Ayatnya Tadi Ayat 22 Sekarang Ayat 23 Likaila Wala Tafrahu Dan Agar Kamu Tidak Berbangga Bangga Tidak Bergembira Terlalu Berlebihan Dengan Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kamu Karena Allah Tidak Menyukai Setiap Orang Yang Sombong Dan Berbangga Bangga Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Musibah Apa Saja Yang Menimpa Seseorang Itu Telah Ditakdirkan Dicatat Oleh Allah Dilauhul Mahkud Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Surat An-Nisa Ayat 79 Ma Asabaka Min Hasanatin Famin Allah Apa Saja Kebaikan Yang Menimpa Kamu Yang Kamu Peroleh Itu Semuanya Dari Allah Seluruh Kebaikan Dari Allah Memperingati Manusia Dari Dari Dosa Yang Mereka Lakukan Agar Tidak Berakibat Kepada Mereka Dosa Yang Mereka Lakukan Akan Berakibat Kepada Mereka Mereka Ditimpa Musibah Oleh Karnitu Ayat Ini Mengajak Orang-orang Yang Beriman Untuk Melihat Kepada Dirinya Ma Asabaka Min Hasanatin Famin Allah Wa Ma Asabaka Min Sayyiatin Famin Nafsika Wa Arsalnaka Linnasi Rasulan Dan Kami Memutusmu Ayat Muhammad Untuk Seluruh Umat Manusia Sebagai Soal Rasul Wa Kafabilahi Syahidah Dalam Ayat Yang Lain Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 155 Sampai 157 Allah Subhanahu Berfirman Wala Nablu Wannakum Bishai'in Minal Khawfi Wal Ju'i Wanaqsim Minal Amwali Wal Anfusi Wassamara Sungguh Pasti Allah Akan Menguji Kamu Dengan Sesuatu Bishai'in Tidak Secara Keseluruhan Karena Doa Nabi Telah Diijabahkan Oleh Allah Doa Nabi Diijabahkan Oleh Allah Ketika Allah Mengatakan Bahwa Iya Allah Sanggup Mengirim Menurunkan Adab Kepada Kamu Dari Atas Kamu Dari Langit Hujan Hujan Batu Misalnya Dari Bawah Kaki Kamu Banjir Gempa Dan lain Sebagainya Nah ketika Turun ayat ini Nabi S.A.W. Matakan A'udhu Bika A'udhu Bi Wajhika Aku berlindung Kepada Dari Dari Dengan Wajahmu Aku berlindung Kepada Mu Ya Allah Dari Musibah Yang Merata Ini Doa Nabi Diijabahkan Ya Allah Ini dalam Hadis Sahih Riwayat Doa Nabi Diijabahkan Dari Allah Oleh karena itu Umatnya Tidak akan Pernah Dibidasakan Oleh Musibah Gempa Dan lain Sebagainya Secara Keseluruhan Tapi Sebagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengijabahkan Doa Nabinya Nabi Berdoa Dan berlindung Kepada Allah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bahwa Dia Sanggup Menurunkan Azab Kepada Kamu Dari Atas Kamu Dan Dari Bawah Kaki Kamu Nabi Berlindung Kepada Allah A'udhu Biwajhika A'udhu Biwajhika Ketika Allah Berfirman Kami Allah Sanggup Menurunkan Azab Dari Atas Nabi Mengatakan A'udhu Biwajhika Allah Pun Sanggup Menurunkan Mengirim Azab Memberikan Azab Kepada Kamu Dari Bawah Kaki Kamu Nabi S.A.W. Mengatakan A'udhu Biwajhika Ya'ini Nabi S.A.W. Berlindung Kepada Allah Dari Umatnya Ditimpa Azab Yang Menyeluruh Dijabahkan Oleh Allah Dan Nabi S.A.W. Berlindung Kepada Allah Dari Umatnya Dikuasai Oleh Orang-orang Kufar Secara Keseluruhannya Diijabahkan Oleh Allah Ketika Allah Berfirman Bahwa Kamu Akan Dicampur Adukkan Sehingga Menjadi Berkelompok Kelompok Maka Allah Tidak Mengijabahkannya Bahwa Umatnya Ini Akan Berpecah Belah Berkelompok Saling Menyerang Saling Bunuh Kata Nabi Ini Lebih ringan Lebih mudah Dari yang sebelumnya Kalau umat Yang terdahulu Begitu Durhaka Kepada Allah Dan Rasulnya Diazab Secara Menyeluruh Binasa Semuanya Tidak Tidak Tertinggal Seorang Pun Tapi Umat Ini Merhumah Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Musibah Yang terjadi Di antara Mereka Yang menimpa Mereka Merupakan Penebus Dosa Merupakan Keparah Penebus Dosa Oleh karena itu Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Sedikit Dari Rasa Khauf Takut Walju Kelaparan Kekurangan Harta Dan Jiwa Dan Buah-buahan Wabashir Sabirin Beri Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang sabar Siapa Orang-orang Yang sabar Itu Orang-orang Yang apabila Ditimpa Musibah Mereka Mengucapkan Inna Lillah Sesungguhnya Kami Kepujaan Allah Dan Kepada Allah Kami Kembali Kepada Mereka Ini Yang Menerima Musibah Yang Mengimani Hatinya Diberikan Hidayah Tadi Ula'ika Alayhim Salawat Mirrabbihim Juga Mereka Mendapat Pujian Sanjungan Dari Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapat Atas Mereka Pujian Dari Rabb Mereka Wa'ula'ika Humul Muhtadun Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Diberi Hidayah Alay Allah Sejalan Dengan Ayat Pertama Yang Saya Bacakan Yang Yang Menerima Musibah Yang Mengimaninya Maka Pertama Dia akan Mendapat Sanjungan Pujian Dari Allah Ula'ika Alayhim Salawat Mirrabbihim Salawat 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 Maknanya Al-Sanah Pujian Dari Allah Allah Memujinya Salawat Mirrabbihim Yang Kedua Wa'ula'ika Humul Muhtadun Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Memperoleh Petunjung Semoga Allah Jannah Zikru Mengampuni Dan Memaafkan Dosa Dosa Dan Kesalahan Kita Semoga Allah Memberikan Hidayah Taufiq Kepada Kita Agar Kita Tetap Berada Di jalan Yang lurus Semoga Allah Tetapkan Kita Di dalam Islam Di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengikuti Orang-orang Yang Terdahulu Dari Para Sahabat Nabi Ridwan Allah Alihim Jami'at Barangkali Ini yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu-ibu Serta Solah-solah Sekalian Barangkali Di antara Bapak Bapak Adli Tadi Di antara Pertanyaan Dari jamaah Yada Pak Ustadz Apakah Ada Kaitan Antara Bencana Musibah Dengan Kegiatan Pariwisata Yang Masih Membiarkan Maksiat Meraja Lela Dan Apakah Dalam Islam Mengenal Konsep Pariwisata Islami Pariwisata Makananya Seseorang Bergembira Melepaskan Lelah Sejenak Dari Pekerjaannya Ini Masalah Dunia Tidak Ada Larangan Di dalam Islam Boleh Mubah Selama Tidak Menjurus Kepada Yang Haram Misalnya Di pantai Perempuan Buka-bukaan Hanya Pakai Celana Dalam Dan BH Ini Ini Maksian Besar Yang Menguasainya Pemerintah Yang menguasainya Harus takut Kepada Allah Melarang Tidak Boleh Apalagi Kalau Demi Pariwisata Pariwisata Untuk Para Turis Menarik Lalu Diadakan Penyembelihan Dan Dibuang Ke Laut Ini Syirik Besar Bisa Mengeluarkan Seseorang Dari Islam Seandainya Dia Atau Mereka Tahu Maka Pariwisata Harus Dijaga Dari Perkara Perkara Yang Menyalahi Agama Agama Bahkan Semua Agama Melarang Terutama Islam Dan Masyarakat Disini Masyarakat Kaum Muslimin Pariwisata Hal Yang Mubah Selama Tidak Bertabrakan Berlawanan Dengan Ajaran Islam Kesirikan Maksia Kebebasan Seksual Ini Maksia Harus Dijaga Tempat Yang Indah Ini Dinodai Dengan Berbagai Macem Maksia Keindahan Tempat Ini Siapa Yang Buat Allah Allah Antum Di Tempat Ini Indah Sekali Pantainya Indah Menyujukkan Di mata Memandang Untuk Istirahat Melepaskan Lelah Bunungnya Udaranya Semuanya Adalah Ni'mat Allah T.W.T. Bagaimana Kita Menodainya Mengotorinya Dengan berbagai Macam Maksia Para Tokoh Agama Harus Memberi Ingat Kepada Pemerintah Ada Rambu-rambu Yang Tidak Boleh Dilanggar Kalau Tidak Maka Tenggelam Bersama Kita Nabi Nabi S.A.W.T. Pernah Membuat Tamsil Sebuah Kapal Yang Penghuninya Ada yang Di atas Ada yang Di bawah Yang Di bawah Kalau Mau Ngambil Air Ke atas Dulu Lalu Mereka Berfikir Pendek Lebih bagus Kita Bolongi Saja Perahu Ini Kalau Yang Di atas Tidak Mencegah Tenggelam Semua Tidak Tenggelam Semuanya Maka Ketika Allah Menurunkan Musibah Dia Merata Kepada Orang-orang Yang Baik Pun Terkena Kenapa Karena Kita Tidak Mencegah Ini Negeri Indah Sekali Untuk Jalan-jalan Enak Tapi Ternodai Oleh Hal-hal Yang Sangat Melanggar Agama Karena Itu Bapak Dan Ibu-ibu Harus Kembali Kepada Islam Sehingga Bisa Mengajarkan Anak Cucu Mengajarkan Tawahid Maka Pendidikan Agama Harus Digalakkan Da'wah Harus Digalakkan Jangan Sampai Anak Cucu Kita Nanti Menjadi Hamba-hamba Maksian Hanya Untuk Turis-turis Saja Ya Jadi Kaitannya Jelas Ada Berkait Satu Dengan Yang Lainnya Pertanyaan Yang Lain Apakah Benar Pak Ustadz Apakah Benar Salah Satu Ciri-ciri Terjadinya Kiamat Adalah Banyaknya Terjadi Gempa Bumi Iya Dalam Hadis Sahih Yang Diriwayatkan Oleh Bukhari Imam Bukhari Hadisnya Panjang Sekali Tanda-tanda Hari Kiamat Di antaranya Akan Bermunculan Para Dajjal Para Pembohong Besar Atas Nama Agama Semuanya Mengaku Dirinya Rasul Di antaranya Lagi Adalah Terjadi Gempa Yang Terus Menerus Terjadi Di sini Baru Beberapa Hari Kemarin Terjadi Di Palu Kita Harus Memperbaiki Diri Kita Tidak Dapat Tidak Pak Ustadz Apakah Ganjaran Bagi Orang-orang Yang Melakukan Transaksi Ribak Dosanya Besar Dosa Ribak Adalah Dosa Besar Pelaku Riba Terlakna Orang Yang Melakukan Riba Berarti Dia Akan Diperangi Oleh Allah Karena Dalam Islam Tidak Mengenal Riba Yang Dia Kenal Dalam Islam Adalah Sosial Membantu Mempiutankan Meminjamkan Uang Kepada Orang Murni Sosial Membantu Tidak Ada Misalnya Kita pinjam Pada Seseorang Lalu Ada Bunganya Itu Riba Maka Praktik Riba Pun Harus Hilang Jangan Mempraktekkan Sistem Riba Ini Riba Ini Cabangnya Banyak Sekali Ada yang Sebagiannya Kita Tahu Ada yang Sebagiannya Kita Tidak Tahu Karena Ini Merusak Kehidupan Kaum Muslimin Karena Riba Itu Bersifat Kejam Sekali Orang Yang Meribakan Itu Jiwanya Kejam Sekali Yang Ada Dalam Islam Zakat Salah Satu Sistem Perekonomian Islam Terbesar Tidak Ada Yang Dapat Melalahkannya Sodakoh Sodakoh Sunat Kalau Sodakoh Wajib Itu Zakat Ada Sodakoh Sunat Membantu Masyarakat Memberi Makan Orang Dan Lain Sebaginya Itu Islam Riba Adalah Orang Orang Jahiliya Apa Perbedaan Antara Akidah Dengan Manhad Akidah Itu Keyakinan Keyakinan Yang Kita Yakini Yang Diperintah Alih Allah Dan Rasul Manhad Itu Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Artinya Cara Kita Beragama Bagaimana Cara Kita Beragama Kita Harus Cara Beragama Yang Baik Yang Benar Sesuai Dengan Apa Yang Allah Ajarkan Melalui Rasul Allah Sallallahu Sallam Yang Kemudian Didakwakan Disebarkan Oleh Para Sahabat Beliau Ridwal Allah Alihim Jami'an Ada Penjelasan Yang Luas Bagaimana Kiat-kiat Dalam Mempertahankan Hidayah Jadi Agar Kita Tetap Istiqamah Di Dalam Hidayah Dengan Ilmu Dan Amal Dengan Ilmu Dan Amal Tidak Boleh Lepas Ilmu Karena Dalam Islam Berilmu Dulu Kemudian Beramal Jangan Beramal Tanpa Ilmu Hidayah Taufiq Yang dimaksud Disini Tentunya Adalah Hidayah Ilmu Dan Amal Maka Ilmu Dan Amal Tidak Boleh Luput Dari Kita Pertanyaan Yang Lain Satu Orang Satu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikum Salam Warahmatullahi Warahmatullahi Apakah Pengertian Sombong Yang Sebenarnya Nabi Sallallahu Sallam Telah Memberikan Penjelasannya Telah Menjawabnya Bahwa Hakikat Sombong Itu Adalah Pertama Menolak Kebenaran Ini Kebenaran Ditolak Ini Yang Saudara Lakukan Syirik Menyalahi Tawahid Bukan Ajaran Islam Ininya Diterangkan Dengan Benar Lalu Dia Menolak Tidak Saya Ikuti Nelik Moyang Saya Saya Ikuti Bapak Bapak Saya Ini Sombong Sombong Itu Menolak Kebenaran Pertama Yang Kedua Merendahkan Manusia Menghina Manusia Sombong Orang Merendahkan Manusia Saya Yang Paling Hebat Saya Yang Ini Saya 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 Semuanya Ananiah Ana 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 Saya Saya Kamu Ini Kamu Kecil Gomtunas Ini Hakikat Sombong Apa 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 yang Allah Telah Takdirkan Untuk Kita Maka Tidak Akan Bisa Luput Dari Kita Sahih Karena Sudah Termaktub Di Laukul Mahkul Pertanyaannya Kata Penanya Apakah Doa Itu Bisa Merubah Takdir Allah Jawabnya Bisa Karena Berdoanya Kepada Siapa Pada Allah Bukan Kepada Jin Yang Menetapkan Takdir Siapa Allah Allah Sanggup Tidak Merubahnya Sanggup Minta Kepada Allah Kan Rasulullah S.A.W. Berdoa Bertawul Dari Beberapa Perkara Allahumma Inni Aulubika Min Jahad Il Bala Wadarak Shaka Wasu'il Qaba Ya Allah Aku Meminta Kepadamu Dari Kerasnya Ujian Dari Kesulitan Dan Dari Buruknya Takdir Takdir Ada yang Baik Ada yang Buruk Doa Doa Dapat Merubah Takdir Ya Allah Panjangkanlah Umur Anakku Dalam Ketaatan Kepadamu Allah Ijabahkan Panjang Umurnya Nabi S.A.W. Mendoakan Anas bin Malik Pembantunya Allahumma Aksir Manahu Wa Wadadahu Wabarik Lahu Fima A'taytahu Hadis Sahiri Wayatan Limam Al-Bukhari Ya Allah Banyakkanlah Hartanya Harta Sudah Ditakdirkan Belum Sudah Tapi Nabi S.A.W. Berdoa Ya Allah Banyakkanlah Harta Dia Anas Sini Maka Jadilah Anas Orang Terkaya Di kalangan Kaum Ansor Tanahnya Mungkin Berhektar Hektar Perkebunan Dia Wa Wadadahu Banyakkanlah Anaknya Puluhan Seratus Bukan dari Satu orang Istri Wabarik Wabarik Lahu Fima A'taytahu Dan Berkati Apa Yang Kau Telah Berikan Kepadanya Dalam Riwayat Imam Bukhari Di kitab Yang lain Kalau tadi Di kitab Sahihnya Ini di kitab Jelas Lafaz Allahumma Atil Hayatahu Ya Allah Panjangkanlah Umurnya Umur Sudah Ditakdirkan Lalu Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Berdoa Panjangkanlah Umurnya Kalau Tidak Bisa Berubah Apa Artinya Doa Nabi Ada Yang Mengatakan Mentawil Oh Itu Berkah Tidak Tepat Itu Ta'wil Menyalahi Bahasa Nabi Sallallahu Sallam Allahumma Atil Hayatahu Ya Allah Panjangkanlah Umurnya Maka Jadilah Anas bin Malik Umurnya Tahu Berapa Satu Abad Kurang Satu Tahun 99 Tahun Doa Bapak Ibu Doa Rabbi Rabbi Hindari Musibah Barat Dari Kami Berkah 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 Negeri Kami Dan Seterusnya Bisa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Dua Takdir Ketentuan Dua Takdir Takdir Yang Asal Misalnya Seorang Umurnya Ditakdirkan 70 Tahun Tetapi Kalau Dia Banyak Berdoa Atau Didoakan Orang Panjang Umurnya Maka Bisa Mencapai 80 90 Seorang Rezekinya Sekian Tapi Kalau Dia Sering Berbuat Kebaikan Kepada Allah Orang Atau Sering Siratur Rahim Maka Rezekinya Tambah Kata Nabi S.A.W. Dalam Hadis Sahih Riwayat Bukhari Barang Siapa Yang Ingin Dipanjangkan Umurnya Dan Diluaskan Rezekinya Ingat Itu Dipanjangkan Umurnya Diluaskan Rezekinya Hendaklah Ia Menghubungi Kekeluargaan Pentingnya Hubungan Keluarga Itu Namun Saya tidak akan Bahas itu Saya bahas Pertanyaan ini Bisa Doa Doa Dengan doa Tadi Doa Nabi Allahumma Inni A'udhu Bika Min Jahadil Bala Min Jahadil Bala Ya Allah Aku memohon Kepadamu Berlindung Kepadamu Dari Kerasnya Ujian Ujian Yang menimpa Bapak Ibu Dan Salah-salah Sekalian Sangat Berat Ratusan Orang Meninggal Entah Berapa Ratusan Mungkin ribuan Rumah Dan lain Sebagainya Ini Jahadil Bala Wadarak Shaka Wasu'il Qadha Ya Allah Aku berlindung Su'il Qadha Dari Buruknya Takdir Mohon Kepada Allah Doa Bisa Karena Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang bilang Bisa Nabi Dalam Sebagian Hadis Sahih Nabi Salah-salah Matakan Tidak Ada Yang menolak Takdir Kecuali Doa Doa Karena Hamba Itu Berdoa Kepada Allah Karena Itu Bapak Ibu Dan Salah-salah Sekalian Jangan Minta Minta Kepada Jin Dan Syewton Jangan Mau Dirayu Oleh Perantara Jin Dan Syewton Yaitu Para Dukun Jangan Mempersembahkan Sesuatu Ke Gunung Ke Mana Saja Ke Pantai Ini Ini Kesirikan Yang Besar Dan Ini Kekufuran Yang Nyata Kebanyakan Kita Tidak Tahu Minta Kepada Allah Allah Ijabahkan Allah Janji Ya Allah Engkau Berfirman Dalam Kitabmu Akan Mengijabahkan Setiap Orang Yang Berdoa Kepadamu Ijabahkan Doa Kami Allah Berfirman Bapak Ibu Tahu Tempat Dalam Al-Quran Bapak Ibu Baca Al-Quran Berfirman Rabkamu Allah Kita Berfirman Lihat Allah Perintahkan Kita Doa Kepadaku Berdoa Kepadaku Aku Ijabahkan Kamu Salahnya Sebagian Dari Kita Meminta Minta Kepada Selain Allah Syirik Ini Paling Berbahaya Dalam Kehidupan Kita Orang Perorang Dan Masyarakat Karena Allah Pencipta Langit Dan Bumi Pencipta Kita Pencipta Alam Semesta Rabbus Samawati Wal Ar Rabbul Ar Shil Karim Murka Lebih Ahdol Mana Kita Berzikir Dengan Suara Yang Keluar Ataukah Suara Yang Pelansir Berzikirlah Berdoalah Dengan Suara Suara Lirih Sir Karena Hukum Asal Berzikir Dan Berdoa Pelan Merendahkan Diri Kepada Allah Perhatikan Firman Allah Wadkur Rabbaka Tadarru' Aw Wakifatan Wadun Aljahri Min Al Kawul Bil Gudun Wal Asal Wadkur Rabbak Sebut Sebutlah Rabbmu Berzikirlah Kepada Allah Dengan Apa Tadarru' Tadarru' Merendahkan Diri Pada Allah Wakifatan Penuh Rasa Takut Wadun Al Jahri Min Al Kaul Bukan Dengan Suara Yang Keras Jahar Di Waktu Pagi Dan Petang Dan Jangan Kamu Menjadi Orang Yang Lalahi Saudara Ingat Doa Nabi Zakaria Nabi Zakaria Lirih Berdoa Kepada Allah Minta Agar Allah Memberikan Kepadanya Anak Berdoa Berzikir Kepada Allah Dengan Penuh Ketundukan Dan Rasa Takut Tidak Dengan Berteriak Teriak Kencang Kencang Jika Ada Orang Yang Rajin Ibadah Tapi Rajin Juga Pedukunan Ini Bagaimana Rajin Ibadah Rajin Juga Pedukunan Padahal Ibadah Itu Berlawanan Dengan Pedukunan Bapak Ibu Tahu Apa Itu Pedukunan Ada Yang Tahu Nggak Apa Pedukunan Dalam Bahasa Arab Bukan Dukun Beranak Bukan Dukun Pijit Ada Dukun Macam-macam Di Kaum Kita Bahasanya Dukun Urut Tukang Urut Dukun Beranak Seperti Bidan Tapi Bukan Bidan Ada Dukun Kahin Atau Arrof Kahin Mereka Yang Mengaku Mengetahui Perkara Yang Gaib Orang-orang Datang Kepadanya Bertanya Bagaimana Jabatan Saya Dipilih Lagi Bagaimana Kedudukan Saya Di Kantor Bagaimana Perdagangan Saya Bisnis Saya Percintaan Pernikahan Perkawinan Saya Jodoh Dan Apa Yang Terjadi Ini Kahin Karena Jin Sebelum Diutusnya Rasulullah Langit Masih Terbuka Belum Ditutup Oleh Para Malaikat Penjaga Jin Pencuri Pendengaran Di Alam Sana Maka Setelah Diutus Rasulullah Mereka Dilempar Dengan Semburan Api Kadang-kadang Mereka Mencuri Pendengaran Dan Sudah Dicampur Dengan Kalimat Dusta Dan Dipatukan Seperti Ayam Mematuk Kepada Anak Buah Mereka Yang Namanya Dukun Dibisikkan Itu berita Dari Jin Minta Bantuan Kepada Jin Syirik Nebi S.A.W. Pernah Ditanya Oleh Para sahabat Mengenai Kahin Yang Kalau kita Terjemahkan Bebas Dukun Atau Pramal Kata Kata Nabi S.A.W. Laisu Bishayin Perhatikan Sabda Nabi Ini Hadis Sahiri Wayatan Lima Muslim Laisu Bishayin Kalimat Laisu Menafikan Tidak Ada Apa-apanya Sedikit Pun Juga Maknanya Segala Yang Mereka Katakan Batil Dusta Tidak Boleh Dipegang Laisu Bishayin Laisu Bishayin Kemudian Sahabat Tanya Lagi Mereka Bercerita Kadang-kadang Kok Terjadi Benar Nabi S.A.W. Menjelaskan Bahwa Itu Adalah Kalimat Yang Hak Yang Dicuri Oleh Jin Dan Dipatukan Ketelinga Para Kahin Dan Telah Dicampur Dengan Kalimat Seratus Kalimat Dusta Jadi Saya kira Ini Belum Tahu Harus Diberitahukan Bagi Mereka Yang Tahu Karena Ibadahnya Nanti Tertolak Sejauh Mana Dia Menghubungi Pedukunan Itu Karena Barang Siapa Yang Percaya Sama Itu Salat Yang 40 Malam Tidak Diterima Tidak Diberi Pahala Dalam Hadis Yang Lain Yang Dikuarkan Diberitahkan Al-Imam Muslim Cukup Karena Waktu Juga Barangkali Sampai Disini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Bagi Bapak Ibu Dan Surah Sekalian Subhanakallahumma Wabihamdika Ashad Wallah Ida Ila Anta Astagfiruka Wa Tubidai Assalamualaikum Warahmatullahi Donasi Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam